Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah Dan seluruh rakyat datang kepadanya Ia duduk dan mengajar mereka Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Membawa kepadanya seorang perempuan Yang kedapatan berzina Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah Lalu berkata kepada Yesus Rabi perempuan ini tertangkap basah Ketika ia sedang berzina Musa dalam hukum Taurat Memerintahkan kita Untuk melempari dengan batu Perempuan-perempuan yang demikian Apakah pendapatmu tentang hal ini? Mereka mengatakan hal itu Untuk mencoba Yesus Supaya mereka memperoleh sesuatu Untuk menyalahkannya Tetapi Yesus membungkuk Lalu menulis dengan jarinya di tanah Ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya Ia pun berdiri tegak Lalu berkata kepada mereka Siapa saja diantara kamu yang tidak berdosa Hendaklah ia yang pertama Melemparkan batu kepada perempuan itu Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah Tetapi setelah mendengar perkataan itu Pergilah mereka seorang demi seorang Mulai dari yang tertua Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri Dengan perempuan itu Yang tetap di tempatnya Lalu Yesus berdiri tegak Dan berkata kepadanya Hai perempuan Dimanakah mereka Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau Jawab perempuan itu Tidak ada Tuhan Lalu kata Yesus Aku pun tidak menghukum engkau Pergilah Dan mulai dari sekarang Jangan berbuat dosa lagi Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudara yang terkasih Hari ini kita mendengarkan sekali lagi Bagaimana terjadi konfrontasi Antara Yesus dan juga Ahli Taurat dan orang-orang Farisi Dan sekarang Orang-orang Farisi Ahli-ahli Taurat Ini sekali lagi Mencoba Yesus Dengan sebuah situasi Yang sangat sulit Situasinya apa Kalau kita dengarkan tadi Ada seorang wanita Yang tertangkap Dalam perzinahan Seorang wanita yang digerebek Semacam itu ya Kemudian dibawa Kepada Yesus Nah Perzinahan Itu sebuah Kesalahan Dosa yang besar Dan memang Konsekuensinya juga Besar Karena ini Melanggar Melanggar Salah satu Dari Sepuluh Perintah Allah Jadi ini memang Dosa yang serius Sepuluh Perintah Allah Pak Nomor berapa Dilarang berzina Nomor 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 12 Oh bukan Bukan Nomor 6 Ya Nomor 6 Dilarang Untuk berzina Ya Janganlah engkau berzina Jadi cukup serius ya Dari nomor 10 Ya dari 10 itu Lumayan tinggi Nomor 6 Nah Dan ini sudah ditentukan Lebih detail lagi Kalau kita baca Ulangan Bab 22 Ayat 22 Jika ada Ya orang yang tertangkap Berzina Atau Ternyata memang berzina Dibuktikan berzina Mereka memang harus Dihukum Mati Ya jadi cukup serius Ini sebuah kesalahan Sebuah dosa yang cukup serius Nah Permasalahannya Ya Permasalahannya adalah Orang-orang pada jaman Tuhan Yesus Orang-orang Yahudi Israel pada jaman Tuhan Yesus Itu mereka dijajah Ya Sedang dijajah oleh Kekaisaran Roma Dan Kekaisaran Roma Itu sudah membuat peraturan Bahwa orang Israel Tidak boleh Main hakim sendiri Tidak boleh Menjatuhkan Hukuman mati Nah Nah sekarang Ini menjadi sebuah Dilema Bagi Yesus Kalau Yesus Kalau Yesus Itu tidak melempar batu Tidak menghukum Wanita ini Dia akan dituduh Tidak setia Kepada Hukum Taurat Hukum Taurat bilang Ini harus dihukum berat Tapi kalau Yesus Menghukum Melempar batu terhadap Wanita ini Apa yang terjadi Dia akan melanggar Peraturan Hukum Romawi Dan bisa-bisa Dia akan ditangkap Oleh tentara Romawi Karena dianggap Buat onar Jadi kita lihat Dilemanya Melempar salah Tidak melempar juga salah Dilema yang tidak mudah Makanya ada Istilah dalam Bahasa Indonesia Seperti memakan Buah apa Buah pisang Bukan ya Buah simalakama Sama-sama Tidak ada solusinya Nah yang menarik Tuhan Yesus Ini kemudian Menulis di tanah Menulis di tanah Dan dia menulisnya dua kali Menunjukkan Ini suatu yang penting Sebenarnya Tahu gak Tuhan Yesus Menulis apa Kalau ada yang tahu Saya kasih hadiah Ya Hadiahnya Pohon pisang Enggak Kita juga gak tahu Apa yang ditulis Yesus Kita tidak tahu Tapi ada beberapa Tradisi Tradisi tafsir Atau tradisi Interpretasi Apa yang kira-kira Apa yang kira-kira Ditulis Tuhan Yesus Ada Opini yang mengatakan Tuhan Yesus Sebenarnya tidak menulis Apa-apa Ya Dia hanya Mainan tanah Sebagai simbol Bahwa dia tidak peduli Dengan jebakan Dengan jebakan Dengan jebakan Dengan jebakan Dari orang-orang Farisi Yang mau menghukum Wanita ini Wah Semuanya ditulis Tapi ada Opini ketiga Atau tradisi Interpretasi Ketiga Yang mengatakan Bahwa Tuhan Yesus Ini Memenuhi Nubuat Yeremia Karena Yeremia Seorang nabi besar Enam ratus tahun Sebelum Yesus Itu pernah menulis Di bab 17 Ayat 13 Bahwa Orang-orang Yang meninggalkan Tuhan Itu namanya Ditulis Di bumi Namanya Tertulis Di atas tanah Jadi Yesus Ini sepertinya Sedang menulis Nama-nama mereka Yang sedang Mencoba Yesus Yang sedang Mencobai Allah Kita gak tahu Dengan pasti Tapi yang ketiga Ini cukup menarik Karena Yesus Ini sedang Memenuhi Apa yang Dibuatkan Yeremia Enam ratus Tahun yang lalu Tapi Yesus Terus didesak Kamu bagaimana Rabi Guru Apa pendapat Kamu Nah sekarang Ini jeniusnya Tuhan Yesus Gak pernah Ada yang berhasil Untuk mencobai Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kemudian bilang Apa Barang siapa Tidak berdosa Silahkan Melempar Batu pertama Jadi pertanyaannya Di balik Kenapa ini penting Karena orang-orang Farisi Itu orang-orang Yang selalu Klaim Yang selalu Mengatakan Dan pamer Bahwa mereka ini Orang tak berdosa Mereka selalu Setia Dengan Peraturan Dan Hukum Tidak Bercacat Itu yang Mereka Klaim Dan karena Mereka Mengklaim Seperti itu Mereka Juga Merasa Berhak Untuk Menghukum Meluruskan Mendisiplinkan Siapapun Yang tidak Sesuai Yang tidak Menjalankan Hukum Taurat Jadi Sekarang Dibalik Sama mereka Oke Kamu yang Selalu Mengklaim Tidak Berdosa Tidak Bersalah Silahkan Lempar Batu Duluan Nah Sekarang Kelihatan Setelah Dibalik Sama Tuhan Yesus Apa Yang Terjadi Satu Satu Mereka Pergi Saat Menghadapi Dilema Yang Sama Ternyata Orang Orang Farisi Yang Biasanya Mengklaim Mereka Ini Setia Terhadap Hukum Musa Hidup Tak Bercacat Menurut Hukum Taurat Ternyata Tidak Setia Terhadap Hukum Musa Karena Mereka Ternyata Tidak Mau Berurusan Dengan Orang Orang Romawi Jadi Kita Lihat Orang Orang Farisi Bisa Dibilang Munafik Atau Opportunistic Kalau Lagi Situasi Menguntungkan Dia Bilang Saya Orang Suci Saya Tidak Berdosa Tapi Dalam Kondisi Dilematis Tidak Menguntungkan Dia Nanti Dia Kena Masalah Dengan Tentara Roma Dia Pun Lari Menghindar Jadi Kita Lihat Bagaimana Jebakan Yang Ditujukan Kepada Yesus Ternyata Yesus Balikan Dan Menunjukkan Kemunafikan Dari Orang Orang Farisi Nah Tidak Boleh Lupa Kita Tidak Boleh Lupa Untuk Sedikit Membahas Tentang Wanita Yang Tertangkap Berzinahan Ini Salah Satu Teori Ini Teori Saya Apa Yang Ditulis Tuhan Yesus Itu Dimana Laki-lakinya Karena Dia Tertangkap Digerbek Lagi Berzinah Masa Berzinah Sendirian Enggak Nah Laki-lakinya Kemana Ya Mungkin Laki-lakinya Lepas Atau Gimana Gak Tau Tapi Cukup Menarik Kenapa Yang Jadi Korban Atau Yang Diadili Hanya Sang Perempuan Ini Kan Juga Bentuk Ketidak Adilan Bentuk Dimana Diskriminasi Terjadi Nah Tuhan Yesus Bilang Apa Sama Sang Perempuan Ini Tuhan Yesus Bilang Pergilah Jangan Berdosa Lagi Ini Pernyataan Yang menurut saya Sangat penting Kenapa Tuhan Yesus Tidak Mentolerir Tuhan Yesus Tidak Pernah Bilang Yaudah Gak Apa Ya Santai Aja Chill Chill Relax Aja Oke Silahkan Pergi Enggak Tuhan Yesus Tidak Berbicara Seperti Itu Tuhan Yesus Bilang Jangan Berdosa Lagi Menandakan Bahwa Yesus Menyatakan Perbuatan Yang Lalu Itu Berdosa Itu Dosa Berat Tapi Tuhan Yesus Tahu Hati Wanita Ini Wanita Ini Kemungkinan Menyesal Kemudian Sudah Dipermalukan Sedemikian Rupa Dan Yesus Mengetahui Penyesalan Itu Makanya Tuhan Bilang Pergilah Jangan Berdosa Lagi Tuhan Yesus Mengampuni Memberikan Kesempatan Kedua Dan Menuntut Agar Tidak Berdosa Lagi Jadi Kita Lihat Dua Elemen Penting Ini Yang Terjadi Elemen Justice Keadilan Kalau Salah Ya Dibilang Salah Tapi Juga Elemen Mercy Belas Kasih Pengampunan Tidak Dilempar Dengan Batu Diberi Kesempatan Lagi Ini Penting Ya Karena Ini Yang Sebenarnya Dituntut Dari Kita Semua Kalau 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 Merefleksikan Merefleksikan Panggilan Saya Sebagai Imam Salah Satu Tugas Yang Diberikan Kepada Saya Adalah Tugas Untuk Memberikan Untuk Mendengarkan Sakramen Pengampunan Dosa Sakramen Tobat Dalam Sakramen Ini Saya Tidak Boleh Bilang Wah Dosanya Tidak Apa-apa Ini Bukan Dosa Santai Aja Pak Diulang Lagi Tidak 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 Boleh Dalam Keadilan Allah Saya Harus Bilang Ini Dosa Serius Ini Merusak Hubungan Kita Dengan Tuhan Ini Merusak Hubungan Dengan Sesama Ini Melukai Banyak Orang Ini Serius Saya Harus Bilang Seperti Itu Tapi Di Sisi Lain Saya Juga Harus Menjadi Agent Of Mercy Of God Menjadi Sarana Pengampunan Dan Kerahiman Tuhan Setelah Saya Bilang Ini Dosa Berat Tapi Saya Juga Harus Bilang Puji Tuhan Bapak Atau Ibu Menyesal Dan Tuhan Memberikan Pengampunan Dan Kita Harus Bersuka Cita Atas Pengampunan Itu Kemudian Saya Akan Beri Penitensi Kadang-kadang Kalau Berbicara Penitensi Pikiran Yang Pertama Keluar Ini Adalah Hukuman Semakin dosanya Besar Hukumannya Penitensinya Semakin Berat Tapi Itu Konsep Lama Penitensi Harus Dimengerti Sebagai Sarana Yang Membantu Kita Untuk Memperbaiki Diri Sarana Untuk Bagi Kita Menjadi Orang Yang Lebih Baik Lagi Dan Memperbaiki Kesalahan Makanya Kalau Ada Bapak Seandainya Ada Bapak Bapak Yang Lagi Bertengkar Dengan Istrinya Kemarin Dia Marahin Istrinya Penitensi Dari Saya Saya Nggak Akan Suruh Bapak Bapak Sekarang Push up Seratus Kali Saya Nggak Akan Nyuruh Seperti Itu Saya Nggak Akan Nyuruh Dia Untuk Nanam Pisang Besok Di RM Nggak Juga Saya Akan Minta Dia Dalam Penitensi Sebagai Penitensi Bapak Malam Ini Berdoa Bersama Istri Saling Mendoakan Saling Minta Maaf Jadi Harapannya Bisa Membantu Mereka Untuk Rekonsiliasi Penitensi Bukan Hukuman Tapi Sarana Kasih Untuk Memperbaiki Diri Kita Dan Relasi Antara Keadilan Dan Belaskasi Justice And Mercy Tidak Hanya Di Konteks Pengakuan Dosa Di Dalam Rumah Tangga Pun Demikian Di Dalam Mendidik Anak Pun Demikian Kalau Anak Kita Buat Salah Anak Kita Gagal Tidak Memenuhi Ekspektasi Kita Di Satu Sisi Kita Nggak Akan Bilang Nggak Apa Santai Aja Ya Terserah Kamu Nggak Mau Ngapain Juga Tapi Di Sisi Lahan Kita Nggak Bisa Bilang Kamu Gagal Kamu Bukan Anak Bapak Lagi Besok Dalam Hitungan Dua Kali 24 Jam Cari Orang Tua Baru Nggak Akan Seperti Itu Kita Membantu Dia Menyadari Kesalahannya Dan Kita Coba Bantu Untuk Memperbaiki Diri Jadi Ada Elemen Keadilan Dan Juga Belaskasi Mungkin Saya Sedikit Cerita Pengalaman Pribadi Waktu Saya Kecil SD Kelas 1 2 3 Itu Tidak Baik Nilai Saya Dalam Pelajaran Kurang Bagus Ada Beberapa Yang Bahkan Gagal Waktu Saya Berhadapan Dengan Orang Tua Orang Tua Saya Nggak Bilang Terserah Kamu Jadi Apa Tidak Seperti Itu Saya Ditegur Dimarahi Tapi Orang Tua Saya Nggak Pernah Bilang Udah Kamu Pindah Aja Cari Keluarga Yang Lain Atau Besok Masuk Panti Aswan Aja Enggak Saya Didisiplinkan Karena Mungkin Saya Sadar Orang Tua Saya Sadar Bahwa Waktu Itu Kenapa Saya Nilainya Jeblok Karena Saya Mulai Tertarik Atau Mulai Kecanduan Dengan Yang Namanya Games Waktu Itu Jamannya Nintendo Sega Ya Oleh Karena Itu Sebagai Langkah Mendisiplinkan Justice Dan Membantu Saya Saya Nggak Boleh Main Hanya Sabtu Minggu Saja Kemudian Saya Juga Diberi Les Tambahan Jadi Bagaimana Orang Tua Juga Di Satu Sisi Harus Ada Keadilan Namun Di Sisi Lain Ada Kasih Dan Membantu Untuk Memperbaiki Diri Dan Puji Tuhan Kalau Orang Tua Saya Membiarkan Saya Saya Nggak Akan Ada Di Tempat Ini Kalau Orang Tua Saya Terlalu Strik Saya Juga Nggak Akan Ada Di Tempat Ini Dan Puji Tuhan Kita Semua Ada Karena Keadilan Dan Belas Kasih Tuhan Amin Marilah Kita Bangkit Dan Bersama Sama Memperbarui Syahadat Iman Kita Aku Percayakan Allah Bapak Bapak